panjang banget yo wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi dengan saya andy di channel andy tekong oke langsung aja cuy ya setelah kita mereaksi video yang kemarin saya lanjut lagi mereaksi video ini cuy karena video dari teman kita ini cukup menarik juga buat saya cuy ya seperti biasa saya lagi iseng aja semalam cuy ya baru mendapatkan video-video request dari teman-teman cuy ya dan saya mendapatkan dua video video pertama yang kita reaksi kemarin dan video kedua yang sekarang cuy yang mana datangnya dari teman kita yang bernama nanti saya cintamkan disini cuy oke teman kita ini mengirimkan sebuah video yang mana judul videonya itu adalah azan artis indonesia versus malaysia nah ini dia yang membuat saya itu sangat-sangat penasaran cuy karena sejak kecil itu saya ikut selalu ikut lomba azan cuy selalu ikut lomba azan dan saya dua kali juara waktu sekolah SD intinya saya dua kali juara azan cuy ya juara satu dengan juara dua gitu cuy dan ini yang sangat-sangat menarik karena disini tertulis azan artis indonesia versus malaysia disini tertulis artis cuy ya kita gak tau ini penyanyi ke pelakon ke intinya artis disini cuy ya dan daripada kita penasaran jom kita tengok videonya oke seperti biasa cuy bagi korang yang ingin melihat original videonya nanti saya cantumkan di link deskripsi di bawah videonya udah siap dan seperti biasa kita hitung mundur lagi cuy 3 2 1 boom kualitasnya oh cuman sampai segini ya oke hai guys assalamualaikum selamat berpuasa selamat menyambut bulan ramadhan selamat berbuka suaranya di edit ini cuy ya audionya aduh sekagi ya sekagi sekagi assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh selamat menyambut bulan ramadhan assalamualaikum salam oh ini pas bulan ramadhan sekagi ya wabarakatuh nah bad ada yang request untuk aku guna suara sebenar yes i will do that once dah achieve 1000 subscriber oke sombong amat so kita ada 23 hari lagi sebelum challenge ini berakhir i hope you guys can support me to reach my first thousand subscriber let's go oke oh legend oh ini mungkin yang dimaksud penyanyi ini cuy ya salah tulis sebenarnya si azan penyanyi ya maksudnya vokalis gitu ya macam balada pop rock rock dan sebagainya tapi apa yang nak aku kongsikan hari ini bukanlah perbahasan tentang nyanyian tetapi tentang penyanyi-penyanyi yang terdapat dalam negara kita dan negara jiran kita yang dicintai yang memiliki suara yang teramat merabuk ya Tuhan apabila mereka melaungkan azan jadi jangan lupa untuk stay tune sampai habis ya kerana inilah dia perbahasan 5 penyanyi Indonesia dan 5 penyanyi Malaysia yang berjuara semasa melaungkan azan penyanyi ya sebelum aku mulakan ingin aku ingatkan senarai yang dimaksudkan ini bukanlah mengikut urutan ya so aku harap korang dapat komen suara siapa yang paling korang gemari orang yang pertama dari Malaysia mawi saya juga ikut menilai disini cuy ya namanya yang sebenar Azmawi bin Ani adalah seorang penyanyi dan pelakon dia mula terkenal apabila memenangi pertandingan Akademi Fantasia musim ketiga namanya sempat menjadi fenomena di seluruh Malaysia semasa berada di dalam rancangan tersebut dia pernah memenangi banyak anugerah antaranya anugerah bintang paling popular 2005 anugerah penyanyi paling popular 2005 MTV Awards dan banyak lagi ok ok oh merdu banget yang kedua dari Indonesia Pasha Ungu oh Pasha gila orang ini gajah Pasha atau nama sebenarnya Sigit Purnomo Syamsuddin Sainz adalah seorang vokalis bagi Ungu Band dia merupakan seorang penyanyi bergenre hard rock pop rock dan rock alternatif dia juga adalah seorang ahli politik di Indonesia dia sempat membuat kejutan kepada ahli kariah masjid di Palu apabila dia melawangkan azan penduduk setempat setelah mendengar lawangan azan Pasha telah segera ke masjid dan sebahagian dari mereka berpusu-pusu menuju ke bahagian depan mimbar untuk meranggap momen tersebut ketiga men fornas demi menarik mungkin menarik yang menarik 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 Oke oke Pasya ya Itu apa Salah satu penyanyi Indonesia Favorit saya cuy Penyanyi band Indonesia favorit saya banget itu cuy Pasya Ungu Dan kebetulan dia orang Sulawesi juga cuy Memang karakter suaranya itu Mau nyanyi apa aja Mengumandangkan azan Pasti Pasti kita tahu Azan itu yang nyanyi Pasya gitu ya Karena karakternya cuy Yang ketiga masih lagi dari Indonesia Ivan Seventeen Oke Ivan Ivan atau nama sebenarnya Rifian Fajar Shah adalah seorang penyanyi Dan vokalis kumpulan Seventeen Ivan terpilih menyertai kumpulan Seventeen Selepas terpilih Dalam satu sesi uji bakat Yang diadakan Ini lagu kemarin itu cuy Itu kalau lagu kemarin kita ingat lagi Kasian juga sih Seventeen cuma Ivan doang gitu Pada tahun 2008 Dikatakan suara Ivan ini Melaungkan azan Semerdu suaranya bernyanyi Ketika itu Ivan telah hadir ke Event Hijrah Fest Ramadan Di JCC Senayan Hall Gaya dan suara Ivan Semasa mengumandangkan azan Menjadi sorotan netizen Yang keempat dari Malaysia Yang keempat dari Malaysia Isam EYI Ini di video sebelumnya Saya menanyakan cuy Bagaimana kabar penyanyi EYI kan penyebutannya Kalau saya nyebutnya dulu itu EY Mata gitu ya Isam namanya cuy ya Lama banget gua Oh my god Udah tua juga cuy ya Isam atau nama sebenarnya Muhammad Isam bin Arsyad Adalah merupakan Seorang fakalis kumpulan EYI Kumpulan yang satu ketika dahulu Sangat-sangat populer Dengan lagu mereka Sampai sekarang di Indonesia cuy Dan selalu menjadi pilihan aku Semasa berkaru ke Ini kan selamanya Namamu di hati Kelakar juga ini Namun kini Isam EYI dikatakan telah lumpuh Dan dalam keadaan yang Merempukan Kepada yang dikurniakan Allah lebihan rezeki Bolehlah berkongsi rezeki tersebut Kepada artis Lagenda kita ini 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 cuy Sesedikit bertanya cuy ya Kenapa penyanyi-penyanyi Legend macam ini Yang suaranya itu Sempat Membawa atau mengharamkan Nama Malaysia itu Tiba-tiba tak berdaya gitu ya Aduh gila banget sih Yang kelima Oh Hazama Oh Hazama Ya Allah Kalau kau tak kenal pun Janganlah mama Hazama atau nama sebenarnya Adalah Hazama bin Muhammad Azmi Merupakan seorang penyanyi Penulis lagu Pemuzik Dan pelakon Hazama juga merupakan Bintang Akademi Fantasia Dan juara Pada musim ke-9 Ini suaranya rung banget ini Seorang yang tinggi banget ini Hazama Berjudul simetri Selepas dandengan pertama M Nasir dan Mawi Dalam sebuah telemovie Rock Sangkut Yang memaparkan Kisah tiga pemuda Dari kampung Yang bercita-cita tinggi Untuk menubuhkan Sebuah band rock Dalam cerita tersebut Hazama telah Melaungkan azan Sehingga menarik Perhatian ramai netizen Dengan suara merobohnya Si ya menurut Wih Itu film Kalau ini saya gak tau sih ya Itu dandut ya Muazzin Mekah Yang membuktikan bahwa Dia bukan sahaja Hebat dan berdangdut Bahkan dalam Melaungkan azan juga Oke Yang ketujuh Yang ketujuh Dari Malaysia Tak lain dan tak bukan Yang berbahagia Dato' Ahmad Azhar bin Uthman Atau lebih dikenali Sebagai Awi Dato' Awi Dato' Awi adalah salah Seorang penyanyi rock Legend Legend Belakon terkenal Malaysia Dan penyanyi utama Kepada Wings Beliau memegang Rekod penjualan Album tertinggi Bagi artis solo lelaki Di Malaysia Sehingga kini Iaitu berjumlah 220 ribu unit terjual Meskipun bukan Seorang penyanyi rock Yang sering melontarkan Nota-nota yang tinggi Namun Dato' Awi juga Memiliki suara Yang lunak merdu Semasa azan Gak terlalu Kedengaran saja ya Oh takbir ya Takbir ya Takbir ya Gila merdu banget Sampah Yang ke-8 Dari Indonesia Santi Rizal Adi Pradana Oh Armada Rizal Sebagai Rizal Armada Merupakan penyanyi Dan pemuzik Yang cukup terkenal Di Indonesia Dia juga merupakan Vokalis Bagi kumpulan Armada Dia memiliki suara Yang sangat merdu Semasa menyanyi Hingga membuat Ramai peminat Tersentuh Dia juga bahkan Mampu mengumandangkan Azan semerdu Suara nyanyiannya Yang ke-9 Dari Indonesia Aco Sultra Aco Aco Sultra Siapa lagi nih Oh Dandut lagi nih sih Penyanyi Penyanyi Dandut Oh Oke Suaranya dalam Melenggokkan lagu-lagu Dandut Cukup luar biasa Namun saat Dia melontarkan Laungan azan Subhanallah Bahkan membuat Peminat semua Tercengang dan terpaku Oh Cengkok-cengkoknya Kalau Dandut itu ya Dapat banget emang Yang ke-10 Which is My favorite My favorite My favorite Oh Yabang Khalifa Wah Ini tinggi banget Suaranya Yabang juga Adalah bekas Penyanyi utama Kumpulan rock Tersohor Di Malaysia Yaitu Jinbara Mempunyai Suara yang Nyaring Serak Dan cukup tinggi Yabang bukan Sekadar handal Dalam bidang Nyanyian Bahkan juga Mampu Untuk mengalunkan Bacaan Quran Dengan sedap Dan berkasidah Yabang juga memiliki Suara yang lunak Semasa Melaunkan Azan Panjang banget Panjang banget Orang Orang Menurut saya Semuanya bagus Semuanya bagus Yang namanya Penyanyi Kalau suaranya merdu Pasti azan Juga merdu Jangankan penyanyi Orang yang Tak tahu Menyanyi pun Kalau azannya Bisa bagus Bisa Mengaji Sebenarnya Konten ini Cocoknya Diletakkan Di saat Memasuki Bulan Ramadan Sebenarnya Tapi ya Mau bagaimana lagi Bagaimana lagi Udah terlanjur Saya juga penasaran Banget Dan Untuk saya Pribadi Untuk menilai Lebih merdu Disini kita Bukan membandingkan Ini jelek Ini enggak Tapi yang lebih Merdu Dan sesuai Dengan Pemilihan saya Pribadi Yang pertama itu Saya suka Dengan Yabang Yabang Siapa namanya tadi Yabang Pokoknya Vokalis dari Khalifah band ini Kenapa Saya tertarik Dengan Azan dari Yabang ini Dia Azan itu Bukan meniru Meniru Siapa-siapa Banyak disini Saya lihat Mengbandingkan Azan itu Seakan-akan Meniru Meniru Azan yang ada Di Mekala Di mana Pokoknya Yabang tadi Saya dengar Tiba-tiba Merinding Merinding banget Dan Napasnya Panjang banget Terpenting banget Adalah Cengkok Melayunya Itu Itu karakter Gua banget Dan yang kedua itu Dari Pasya Ungu Itu Mungkin Soundnya yang keren Karena disitu tadi Suaranya itu Betul-betul Jernis Karena kan Azan yang ada Di TV Azannya ada Yang ada Di TV Mungkin Dua itu aja Menurut saya Sangat-sangat Wow Azannya Tapi korang juga Bisa memilih Di komentar Yang mana Yang menurut korang Paling merduh Di antara 10 penyanyi Penyanyi dari Indonesia Dan penyanyi dari Malaysia Dan mungkin itu aja Terima kasih banyak Buat teman-teman Yang request ini Dan mungkin saatnya Saya pamit undur diri Kita akan ketemu di video selanjutnya Saya Andy Thank you next Thank you next Dan Thank you next Bye Bye